. Telah terjadi kecelakaan kereta api, di perlintasan desa Watestani, Nguling, Kabupaten Pasuruan, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022, sore. Sebuah mobil pikap yang memuat kayu, terbakar, usai tertabrak kereta api di perlintasan kereta api desa Watestani. Menurut keterangan warga, kecelakaan tersebut bermula saat pikap itu berjalan dari selatan ke utara. Mobil pikap Daihatsu Zebra itu, dikemudikan oleh Hadi, warga desa Tambak Rejo, Tongas. Saat tiba di perlintasan kereta api, sang sopir diduga kurang konsentrasi, sehingga mobil itu menerobos palang pintu perlintasan kereta api, lalu mengalami mesin mati dan mogok tepat di tengah rel kereta api. Kemudian dari arah barat, datang kereta api logawa jurusan Purwokerto Jember. Tabrakan pun tak terhindarkan. Beruntung sang sopir, segera loncat dari mobilnya. Alhamdulillah tidak ada korban, dalam kecelakaan ini, karena usai pikap yang mengangkut kayu mogok, sang sopir sempat keluar, sebelum akhirnya pikap itu tertabrak kereta api dan terbakar, kata warga kepada wartawan, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Akibat tabrakan kereta itu, mobil pikap sempat terseret sejauh 300 meter. Setelah terseret kereta, pikap yang penuh muatan kayu itu terbakar. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian pun, langsung berupaya melakukan pemadaman api. Akibat kejadian ini, kereta api sempat berhenti, sebelum melanjutkan perjalanan setelah bangkai pikap yang terbakar, dievakuasi ke pinggir selatan rel kereta api.